Terima kasih. Yang masih kita, masih merupakan PR yang besar mungkin ya bagi bangsa kita ini ya untuk menjadi adidaya yang luar biasa potensinya. Baik, terima kasih Pak Skudi dan juga rekan-rekan dari Cangkulkan IPB 81, jadi saya diamanahkan menjadi moderator acara malam hari ini. Dan juga mungkin beberapa acara sebelumnya ya terkait dengan kelautan atau kemaritiman dan kemaritiman. Mohon izin saya mungkin tidak hafal ini jagadnya para pakar kemaritiman dan kelautan. Kalau misalnya nanti ada tokoh-tokoh yang memang menjadi tokoh panutan di dalam bidangnya ini, saya kurang hafal. Tapi Alhamdulillah dari ngobrolan tadi hadir ya pada diskusi pada malam hari ini. Izin saya memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT. Allah, nikmat iman, nikmat islam, nikmat sehat semuanya, dan nikmat yang tentunya apalagi di lautan ya, nikmat yang luar biasa, mungkin kita menghitung nikmat ya hanya setitik ya air di lautan, karena kita berbandingkan untuk menghitung nikmat yang Allah karunyakan kepada kita kemudian salawat-salawat kita sampaikan kepada berita ladan kita Nabi Muhammad yang telah juga menyampaikan beberapa ayat dari tentang kelautan ini tentang laut dan nikmat-nikmat yang ada memang jadi amanah bagi kita sebagai hambanya baiklah, untuk mempersikat waktu, saya mungkin tidak berpanjang lebar, karena waktunya juga malam ini ya, sebenarnya dari kesehatan seharusnya istirahat dan malam jadikan istirahat ini misalnya, tapi ya anak kuliah sekali-sekali mungkin boleh ya baik berikutnya ya, jadi tema diskusi kita kali ini memang melihat aspek yang berbeda yaitu dari sisi kalau saya lihat ini nanti Mas Ram tadi Om ya panggilnya Om Ram Mas Tukul ya Dr. Tukul Ramio Adi yang dari narasumber hingga pada hari ini dan juga beberapa tanggap dari dua penanggap jadi Mas Tukul Ramio Adi ini adalah ini gak ada nih lahirnya dimana nih Mas nih Mas Tukul nih ya Mas Ram nih ya lahir dan tempat dan tanggal lahirnya Bu pasti gak nanya tadi tapi dia adalah tenaga ahli pendukung Menteri Bidang Kebijakan Kelautan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang jabatan sebelumnya sebagai staf ahli Menteri Sosio Antropologi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman periode tahun 2017 ya sampai 2021 dan saat ini sebagai ketua Dewan Pakar MAKN ini kita baru tahu juga ini ada majelis ada kerajaan Nusantara wah ini ada kerajaan yang lain mungkin bisa dikenalkan sama Mas Tukul Ram nih kemudian ketua umum NGDN dan beberapa jabatan yang lainnya ya yang mungkin nanti bisa di-share juga ya apa namanya CP beliau kemudian aktif sekarang ini pada program dan aliansi regional di IOC Westpac Iora I Academy Community sebagai Direktur Indonesia Joint Center Chinese Joint Center for Ocean and Climate or ICCC OEC periode tahun 2014 dan sebagai Presiden IMFISAT Indonesia Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network jadi ada risetnya juga luar biasa Mas untuk risetnya nih Prode 2016 dan 2020 namun kalau lihat di materi akan disampaikan itu itu terkait dengan literasi ya jadi memang rendah sekali ya literasi apa bangsa Indonesia ini khususnya kalau dia dari base data kemarin rankingnya 62 ya 62 dari 70 ya literasi mungkin buku istri koma di situ lah apalagi udah nyakut kemaritiman waduh produk literasi produk buku-bukunya juga pilihan gitu ya pilihan bagi para pembaca ya di Indonesia ini dan juga dari segitu populer buku-buku maritim maupun kelautan ini ini menjadi PR yang besar tapi silahkan disampaikan ya jadi mungkin nanti berharap juga dari diskusi ini akan bisa menghasilkan langkah-langkah selanjutnya yang juga disampaikan oleh diskusi tapi juga ada movement yang ada langkah-langkah berikutnya baik untuk penangkap yang berikutnya nanti saya kenalkan selanjutnya ya jadi silahkan nanti Mas Ram untuk menyampaikan dulu nanti ada Prof. Adi dan juga tadi Mas siapa namanya kok lupa tuh jadi dan penanggapnya adalah Mas Fri sama Prof. Widodo Prof. Widodo Mas Adi Prof. Adi juga akan menyampaikan tanggapannya terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Ram silahkan waktunya baik terima kasih mudah-mudahan suara saya terdengar baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim saya punya waktu 45 menit ya paling lama ya kalau gak salah ini saya pasang timer saja udah biasanya kalau mendangkan 48 jam tapi ini 45 menit saya langsung saja share screen mohon izin untuk share screen mudah-mudahan saya bisa apa namanya memenuhi lokasi waktu yang 45 menit Maritim 2045 negara didaya maritim seperti apa sebetulnya maritim 45 yang ingin saya sampaikan ini saya mewakili dari POKJA penyusunan dokumen maritim 2045 maritim 2045 sendiri sebetulnya adalah sebuah inisiatif yang ingin menyusun sebuah apa ya haluan haluan dari pembangunan kemaritiman syukur-syukur sampai kepada peta alur atau peta jalan per 5 tahun yang digagas oleh kawan-kawan dari Kemenko kemaritiman dan sudah didiskusikan beberapa stakeholder selama 2 tahun belakangan ini dan kita nanti kenapa kok maritim gitu ya kenapa tidak ada daya yang lain maritim ini saya mulai dari titik awalnya adalah ini saya berterima kasih kepada Mas Dhani yang sekarang juga hadir beliau adalah penyusun buku panggilan buku Sundalandia waktu saya pertama bergabung ke sebagai kembang nanti waktu itu saya diperkenalkan oleh kawan-kawan dari Kemenit bahwa memiliki sejarah kemarin yang cukup lama ribu tahun yang katanya tidak putus gitu 8 ribu tahun wow dan inilah kenapa mustinya 8 ribu tahun ini kita punya lah pengetahuan masa iya kali gitu ya dan bukan cuma itu kemudian diklarifikasi diverifikasi juga oleh dua penduduk yang pertama adalah Muhammad Jamin Muhammad Jamin menulis tentang 6 ribu tahun sang merah putih 6 ribu tahun kemudian juga diperkaya dan diklarifikasi juga oleh Mas Dhani kalau Mas Dhani mirip-mirip Muhammad Jamin apa apa namanya semangat risetnya dua buku ini berdasarkan pada riset pribadi Sundalandia yang mengatakan sama-sama mengatakan bahwa kita ini memang memiliki apa namanya peradaban panjang terutama peradaban gitu ya dua buku ini menyoroti hal yang merah putih adalah penghormatan karena matahari rembulan waktu itu matahari merah dan bulan putih zaman Aditya Chandra sekitar 6 ribu tahun yang lalu kemudian juga penghormatan terhadap jadwal-jadwal-jadwal tetapi Sundalandia juga kemudian mengungkap dengan berbagai macam data ya tidak hanya arkeologi tapi juga linguistik dan sebagainya itu mengklarifikasi sebetulnya bahwa kita kemudian melahirkan sebuah tidak hanya sebuah peradaban sebuah banyak pengetahuan jadwal-jadwal tapi juga karakter karakter manusia yang kemudian bisa berani menjelajah explorer yang salah satunya adalah jamu jamu yang dibawa kemana-mana itu yang kemudian sekarang semakin diminati semakin diterima oleh apa namanya penghormatan penghormatan modern dan ini juga masih menjadi budaya teman-teman di Polinesia apa namanya di negara-negara kecil-kecil yang di Pasifik nah semangat ini peradaban ini juga diturunkan diturunkan kita tahu bahwa kapal cadik katadik katanya yang punya saya gak tahu apa betul apa tidak bahwa cadik itu juga menunjukkan cerdik cadia gitu ya yang kemudian tidak bisa terbalik karena ada sayap yang sekarang Rauka Tamaran pun juga menghidupi itu tetapi disini juga ini juga disampaikan supaya kita selalu ingat pada laut disampaikan sampai kepada filosofi menimbang sama berat mengukur sama panjang dan melek di atas patut itu itu juga di sekerat di warangka di sarung keris beberapa hari yang lalu diskusi tentang keris ini ternyata warangka itu banyak yang setuju bahwa ini diambil dari bentuk kapal itu terbukti ada di Cirebon di Cirebon juga mengatakan bahwa itu bentuk-bentuknya ada perahu labu perahu layar kemudian bentuk-bentuk warangka itu juga berbasis kepada perahu-ruh di tempat-tempat lainnya dan baik-tati tinitihan jama gitu ya artinya kalau kita lihat keris itu warangka dan kerisnya itu seperti manusia yang sedang berada di dalam perahu demikian juga di pewayangan itu supaya kita tidak lupa terhadap laut itu sampai bahwa apa namanya kahlianan istana para dewa itu disebutnya dengan jung giri seloka jung itu kapal besar giri itu besar kapal besar seloka itu yang bergemerlapan yang jadi kita menggunakan idiom menggunakan idiom untuk supaya kita tidak lupa dengan laut ya sampai dulu juga kita pernah mendengar jangan lupa daratan saking cintanya kepada laut dulu ya tapi sekarang mungkin tidak lagi nah apakah kemudian pertanyaannya pengertaan-pengertaan yang kita miliki yang super abad-abad menurut buantan itu masih layak untuk dipromosi atau masih sesuai dengan zaman ini salah satu ini ada kan Dedy juga dokter Dedy ini dari Brin juga ini saya saya pinjam gambarnya bahwa ternyata masih bahkan kemudian seperti ada sebuah budaya yang namanya Sasi dan Pertuanan itu ternyata sesuai dengan apa yang sekarang dikenal sebagai pengelolaan perikanan yang berbasis kepada ekosistem lebih ekosistem lebih ramah lingkungan dan mulai dari itu banyak sekali kemudian para peneliti-peneliti dari belahan lain mencoba mulai menggali lagi menggali bahwa apa pengetahuan-pengetahuan yang boleh jadi ternyata ini masih relevan terutama dikaitkan dengan SCG dan perubahan ilim nah ini saya menyebut lagi apa namanya bahan paparanya dari mas di bidang bencanaan juga sama itu ya bahwa ternyata kita punya catatan tentang tsunami dan kemudian bagaimana cara mengelola tsunami menghadapi tsunami itu ada di manuskrip manuskrip dan kemudian juga Mas Danyi pernah mengatakan ada sebuah desa di Kalimantan waktu Kalimantan terkena banjir itu dia tidak banjir yaitu desa anjir ternyata anjir ini kalau mungkin Mas Danyi bisa cerita nanti itu menggunakan konsep tentang bagaimana kita air mengelola banjir termasuk salah satu orang banjir dan ini ribuan tahun artinya ini mungkin masih relevan tetapi memang ini kemudian semakin lama semakin terlupakan kalau kita ingin menyalahkan ketika 400 tahun di era kolonial kita memang sudah dirupakan sengaja dirupakan kita mindset kita laut dirupakan ke darat walaupun setelah itu kita masih punya cita-cita itu masih terus memori itu masih melekat seperti setiap periode kemimpinan itu masih adalah ada sesuatu yang ingin kembali cakrawati samudera penguasaan samudera ini harus sampai kepada Pak Jokowi bangsa pelaut nah salah satu yang ini saya titipan ini bahwa kemarin kita bilang eh hari maritim itu ada SK-nya nah ini SK-nya seperti itu SK-nya jadi pada saat tahun 57-63 ini memang kita masih semangat untuk maritim Pak sekarang sampai jatuh dua kali kembali menjadi bangsa pelaut dengan cakrawati samudera kemudian di tahun 63 ada kongres maritim pertama dan satu-satunya kongres lagi sampai sekarang menyeru menjadi bangsa samudera dan disitulah 23 September lalu di apa di apa namanya diabadikan sebagai hari maritim nasional yang sekarang tahun ini kita akan memperingati ke 58 nah waktunya waktunya sekarang sudah ini adalah waktu yang sangat kalau orang Jawa mengatakan just in time gitu ya tahun 2024 RPJP kita tutup semua rencana jangka panjang selesai berakhir 2025 dulu kita punya GBHM tapi setelah reformasi kita berubah menjadi pembangunan jangka panjang 20 tahun yang pertama adalah 2005 ini akan selesai kita berada di RPGM yang terakhir dan kalau selesai itu kita harus membangun lagi mumpung kita belum membangun penasmasi tahun ini baru menjelaskan background studi kita perlu menyiapkan dulu kalau tidak boleh jadi kita akan tertinggal lagi seperti RPJP yang pertama dimana pembangunan kemarinan menjadi marginal gitu ya laut tidak lagi menjadi mainstreaming gitu nah harapan kita inilah yang sebetulnya ingin kita dorong kita siap dulu kita siap konsep dulu baru kita mudah-mudahan itu menjadi mainstream bukan menjadi perpres visi presiden tapi menjadi bagian dari undang-undang RPJP mumpung ini Pak Jokowi juga masih memberikan arahan kepada Pak Urut masih tetap tolong cari terobosan terobosan untuk apa namanya polos maritim dunia membangun polos maritim dunia kita tidak mulai dari nol ini sebetulnya masih sudah banyak sebetulnya rencana-rencana konsep-konsep yang sudah diproduksi oleh bangsa ini sejak kemerdekaan ada sistem nasional di laut ada benua maritim Indonesia macam-macam ada kebijakan kelautan dan sebagainya dan kemudian banyak juga konsep-konsep yang menyilau 2045 seperti konsorsi riset samudera 2045 sains 45 agro maritim 4.0 untuk 2045 banyak sekali konsep-konsep ini nah sebetulnya kita tinggal merajut ini kita harus merajut menjadikan sebuah konsep utuh yang untuk apa namanya membangun sebuah haluan membangun sebuah tujuan tujuan mulia yang kemudian akan kita break down ke dalam peta-peta jalan gitu ya atau peta alur lah kalau orang-orang jalan kan ada di darat kalau di laut biasanya peta alur nah dari situlah dan juga kemudian ada sebuah sebetulnya sebuah apa namanya pesan dari Kongres kebudayaan Indonesia tahun 2018 bahwa kita tidak mungkin bisa melakukan itu kecuali membangun pusat-pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dan warisan budaya pengetahuan tentang budaya kita sudah sebanyak mungkin untuk menjadi banyak inovasi demi kesejahteraan masyarakat nah itulah kita waktu itu mulai dari tahun 2018 kita mencoba waktu itu saya masih aktif di mencoba begini yuk kecil dari sini ada para ketua ada ketua ada hadir di sini coba membuat sebuah konsep karena kita tidak dari nol gitu ya nah konsep ini ada disclaimer-nya ada kita kita masuk kepada update ayo kita coba lihat disclaimer-nya ini yang pertama adalah bahwa kita perlu membangun lagi 20 tahun peta strategi kemaritiman kita yaitu 2025-2045 Pak Penas sudah mengatakan karena sudah ada kemenpo kemaritiman kemenpo kemaritiman yang mustinya mengkoordinasi untuk terkait dengan ini nah ada empat paling tidak yang kita perlu buat di sini yang pertama adalah kita perlu sepakat tentang tujuan 2045 tujuan 2045 ini ini memang cukup ini ya cukup apakah sudah ada rambu rambu atau sudah ada arahan masional tentang 2045 nah di sini sudah ada sebetulnya ada background study visi maritim yaitu ada visi besar berdaulat adil dan makmur nah kemudian tetapi sejak tahun 2019 kalau nggak salah ada lagi visi baru yaitu SDM bunggun Indonesia maju yang mana yang mau kita pilih nah ini yang perlu satu kita punya kesulitan memang ada kesulitan disitu nah ini kita coba nanti ceritanya nah yang kedua adalah baseline nah teman-teman sekalian ya kita pernah betul mengkait menyusun baseline yang komprehensif sudah sampai mana kita pengetahuan kita sudah belum ada bagaimana mungkin ini kita nah inilah yang sebetulnya dua PR ini yang sebetulnya harus kita sebelum 2025 ini ada dulu yang lainnya mungkin bisa menyusun tanpa dua hal ini agak sulit buat kita nah untungnya kalau orang Jawa bilang untungnya kita punya kegiatan di 2019 sampai 2012 yaitu yang namanya rencana aksi kebijakan kelautan Indonesia dan nasional ocean assessment gitu ya sebetulnya dua hal ini harapannya adalah membangun sebuah baseline basement dan indikator untungnya kita di tahun ini kita masuk sebagai kita akhirnya mengadok world ocean assessment kita menjadi negara yang partner utama lah untuk kajian global dan itu kita kita sisipkan kesempatan supaya kita juga untuk menyusun basement baseline paling tidak kita tahu sampai mana perkembangan efek kita data kita tentang laut itu terupdate tidak kemudian apa wilayah-wilayah kuncinya terus outlooknya seperti apa seperti itu ya jadi ini diharapkan selesai sampai tahun 2024 dan ini perlu bantuan dari teman-teman juga sekalian ini makanya saya utarakan ini penting karena kalau enggak kita enggak punya baseline kalau enggak punya baseline bagaimana kita bisa membuat peta jalan kalau kita enggak tahu dia ada di mana gitu ya nah yang kedua mungkin teman-teman tahu kebijakan kelautan Indonesia tapi saya kok apa ya saya kok yakin teman-teman belum pernah baca yang namanya kebijakan kelautan Indonesia ini itu adalah sebuah purpose betulnya dan sekarang sudah punya rencana aksi yang kedua nah rencana aksi kedua ini kami menitipkan supaya untuk lebih fokus membangun indikator-indikator kunci yang akan kita pakai untuk mengukur kalau tidak maka yang namanya visi-misi itu hanya menjadi jargon di sini ada sekitar 10 indikator kalau enggak salah itu yang kemudian kita coba seperti indikator-indikator-indikator kunci kita coba ini yang akan menjadi kita kita promote sebagai indikator-indikator kunci kembali kepada yang yang visi ini juga enggak kalah sulitnya kita visi yang sebelumnya adalah mandiri maju adilan makmur ternyata ketika kita lihat perkembangan visi bagaimana setiap 5 tahun visi ini dilaksanakan ini berlepotan nah ini memang ini ini yang sebetulnya ini juga mungkin keterbatasan kita juga bahwa mungkin kita melanggar bahwa visi itu enggak penting ya visi itu sesuatu yang ya pokoknya harus ada tapi ternyata bahwa katakanlah adil maju itu banyak sekali disebut mandiri juga dua kali disebut yang seakan-akan setelah mandiri kita kok mandiri lagi saya tolong teman-teman ya ini visi 20 tahun yang lalu saja sudah mandiri maju adil dan makmur ternyata itu diulang lagi hari 2045 visi background studi 4 penas itu masih bicara tentang maju adil dan makmur nah lalu yang luarkan maju dan makmur gimana nah ini menjadi kendala juga bahwa kita agak sulit kelihatannya kita belum menemukan sebuah metode untuk mengukur yang disebut dengan maju itu seperti apa adil itu seperti apa makmur itu seperti apa nah kami kemudian mencoba untuk yang lebih lebih operasional yaitu SDM unggul Indonesia maju karena untuk adil makmur berjualat ini agak sulit bagi kita maka ini kita kita ambil wah ini bagus untuk tujuan bagaimana dengan peradaban peradaban juga sering di dalam background studi itu juga sering didengungkan apalagi ketika Pak Jokowi juga satu tahun setelah beliau mengatakan kita harus jadi poros maritim dunia beliau juga mengatakan Indonesia harus jadi pusat peradaban pusat pendidikan yang bisa teknologi pusat peradaban dunia maksudnya apa nah kemudian bahwa penas menerjemahkan itu bahwa paradigma laut yang kita pilih sebagai pusat peradaban karena apa ya karena cerita yang tadi itu ya oleh karena itu kemudian peradabannya kita kunci juga wah ini bagus nih kemudian karena sudah ada di background studi SDM unggul dan yang maju juga kita ambil kita ambil sebagai jabaran daripada peradaban bagaimana dengan strategi nah disini juga di dalam background studi kalau teman-teman nanti tertarik dokumennya kami punya ada strategi yang disarankan oleh Pak Penas melalui tiga strategi aspeknya yaitu ekonomi hukum politik dan budaya melalui tiga itu oh mungkin ini yang disebut oleh Pak Suar Soemun Arfad pada saat beliau pidato di merayakan juanda itu yang disebut kedaulatan maritim kedaulatan maritim yang mungkin adalah kedaulatan ekonomi kedaulatan politik dan kedaulatan budaya mungkin itu strategi ini juga kita ambil nah disitu disitulah kemudian kita coba untuk merumuskan mulai dari visi kemudian kita jawabkan dalam tujuan dan sasaran lalu kemudian tindakan tindakan bagaimana strategiknya yang kita jawabkan kepada agenda yang kemudian mudah-mudahan bisa sampai kepada program inisiatif nah disini bagian terakhir ini adalah update nah untuk itu saya agak pelan-pelan nah dari apa yang tadi saya sampaikan background tadi kemudian sampai kepada rambu-rambu yang kita temukan di beberapa dokumen maka konsep adidaya konsep adidaya kemaritiman yang perlu kita bangun adalah negara maritim yang kuat dan bangsa bahari yang unggul gitu artinya bahwa ini nantinya kalau kita bicara adidaya kita menguas kembali menguas tidak sekedar menguas tapi menguasai dengan semua segenap keunggulan maka dua hal inilah yang harus kita bagi ya apa kita kembangkan kita mulai waktu itu dengan mengembangkan kita memilih peradaban peradaban itu artinya bahwa semua baik itu teknologi budaya sebagainya tentang usaha kita menjadi contoh gitu ya kita lah pusatnya seperti itu lalu dari visi Indonesia menjadi pusat peradaban ini kita turun ke dalam dua tujuan besar yaitu tujuan dimensi kenegaraan dimensi kebangkannya kenegaraan kita ingin menjadi kita ingin wujudkan sebagai kalau adidaya adalah kekuatan kemudian keunggulan di bangsanya gitu ya dan ini tentu bukan hanya kuat ekonominya tapi juga kita berdaulat dan kita kemudian artinya berdaulat secara bahwa kita menguasai semua hal yang terkait dengan pemaharitiman kita menjadi pusat peradaban lagi kita menjadi pusat poros kita menjadi pusat orang-orang belajar tentang pemaharitiman di samping itu kita juga apa menjadi bangsa yang kundul di bidang pemaharitimannya setiap kemudian ini gambaran apa namanya summary-nya tentang arah tentang arah itu jadi dari visi ini kemudian kita jadikan ke dua dimensi dimensi kenegaraan yaitu negaraan yang kuat kemudian dimensi kebangsaan yang unggul kemudian dari dua dimensi ini kita coba background ke dalam sasaran 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 yang dimana sasaran ini sebetulnya akan kita lengkapi dengan indikator kalau sampai seperti dengan sasaran saja konsep-konsep yang terdahulu juga seperti itu tetapi kita ingin tidak hanya bicara tentang sasaran tapi kita tahu cara mengukur sasaran tersebut sehingga tidak terulang kembali ada visi-visi yang kemudian ada tujuan-tujuan mulia yang selalu ada di setiap lima tahun selalu ada di setiap 20 tahun jadi dua tujuan enam sasaran kita akan lengkapi dengan indikator sebelum ke indikator bagaimana dengan strategi saya sampaikan juga update bahwa strategi ini sebetulnya bagaimana kita memainstrim ke dalam pembangunan nasional mainstreaming syukur-syukur kita lah basis kepulauan inilah yang akan menjadi basis pembangunan 20 tahun ke depan sampai dengan 2045 jadi mudah-mudahan konsep menjadi konsep yang diterima menjadi pengharus utamaan dalam undang-undang yang akan dibuat undang-undang LPCB tidak lagi berpres punya kita semua seperti tadi kita sampaikan bahwa strategi kita adalah strategi ekonomi politik budaya ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Penas dan setiap strategi kemudian kita coba untuk mengurungan agenda ada sembilan agenda di situ yang rangkumannya seperti ini jadi kalau kita punya enam sasaran akan ditempuh akan diwujudkan dengan strategi tiga strategi utama dan sembilan agenda mulai ada pengumuman IPTEC di situ terus terang itulah kenapa saya meminta kesediaan Prof. Widodo dan Prof. Adi untuk memperkaya terutama untuk kaitannya dengan SDM IPTEC dan 4.0 yang disetapi 4.0 dan sembilan ini itu juga kita kita berikan indikator jadi kalau tujuan itu kita akan membuat indikator yang namanya indikator yang paling jauh indikator impact dampak indikator dampak yang akan dijaparkan ke dalam enam sasaran lalu sembilan ini juga akan kita berikan indikator yang disebut dengan indikator outcome jadi bagaimana indikator-indikator ini saling terkait nantinya itu ya nah ini kita kemudian mencoba untuk membuat sebuah peta strategis apa namanya peta keterkaitan interlinkages antara tujuan sasaran kemudian betul tidak luang agenda-agenda ini kita harapkan bisa mendukung sasaran diatasnya dan mendukung tujuan diatasnya yang dua tujuan ini mewakili sebuah situasi kondisi yang sebut dengan peradaban maritim peradaban maritim dunia atau poros maritim dunia nah disinilah kita sebetulnya ingin sharing berbagi kepada teman-teman semua terutama dari perpuluhan tinggi dan kawan-kawan kondoliti untuk juga di uji coba dikaji terutama dikaitkan dengan indikatornya dikaitkan dengan indikatornya nah disini kita sampaikan inilah indikator-indikator yang pertama itu indikatornya yang dampaknya yang diharapkan Pak Penas adalah bagaimanapun juga ekonomi ini menjadi sebuah dampak yang diharapkan kemudian indikator rasio gini ya ketimpangan dan sebagainya itu diperkecil nah diwujudkan oleh sasaran indeksnya ada disitu sampai kepada ada misalnya sasaran kedua tidak mungkin kita menjadikan negara kuat kalau lautnya tidak sehat apa yang harus diukur dari kita sekarang sudah ada di mana di angka berapa sampai berapa kalau tanpa ini maka sasaran tujuan visi misi itu menjadi jargon lagi nah indeks-indeks ini kemudian kita coba juga gambarkan sebuah peta nah harapan kami sebetulnya teman-teman kalau di perubahan tinggi sekarang ada pendekatan yang namanya diagram sistem dinamik ini betul-betul betul enggak kalau misalnya disparitas apa namanya indeks disparitas itu positif naik maka disparitas ekonominya juga naik maka rasio gini juga naik gitu ya atau misalnya indeks kesehatan laut kalau naik berarti PD Maritim kita harapan naik betul tidak seperti itu nah ini sebetulnya hal yang yang menurut kami hal baru yang ada di konsep Maritim yang perlu di uji perlu diperkaya begitu ya kemudian sebetulnya sampai dengan tahun 2022 konsep itu kita mengkunci sampai di situ saja sudah sampai kepada indikator-indikator ini dan bagaimana kita menghitungnya berarti akan ada metadata metadata tetapi kemudian kita untuk apa namanya karena saat ini sudah mulai mulai melakukan background studi untuk menyusun RPJP yang kedua barangkali kita tidak ada salahnya kalau kita lanjutkan indikator-indikator jangka panjang ini ke dalam indikator-indikator yang lebih operasional yaitu indikator-indikator yang program strategis ini masih sangat embryo sekali tetapi kita mencoba mencoba setiap strategi itu kemudian kita lengkapi dengan apa ya agenda-agenda yang harus ada seperti misalnya strategi ekonomi kita punya 12 inisiatif strategis tentu ini sebenarnya ada dokumen tapi teman-teman mungkin nanti mudah-mudahan ada penjelasan kita akan sharing suatu saat mudah-mudahan sebelum tanggal 23 September kita bisa dapatkan untuk disitasi bukan untuk diadu tapi untuk diberikan penguatan kemudian juga satu-kedua peningkatan ketahanan ada sekitar 1,2,3,4,5,6 7 agenda yang akan kita bila mulai dari penguasaan polola kemudian penguasaan kewilayahan okupansi penguatan regulasi kelembagaan governance dan sebagainya dan sistem observasi itu juga penting disini kita masukkan disini dan kita perlu mengukur juga ada indikator indikatornya nah demikian juga tentang budaya konsep apa namanya aspek budaya dimana kita memilih peningkatan daerah saing bangsa yang akan kita dorong sampai dengan 1945 ini ada sekitar 6 6 inisial kalau digabungkan maka kita isi dari peta alur maritim 1945 itu adalah 3 strategi 9 agenda dan 25 program prioritas yang masing-masing punya indikator ada sekitar 76 indikator tapi kembali lagi bahwa ini masih embryonal sebagian sudah bisa kita berani memberikan angka kira-kira 2025 ini berapa 2045 berapa sekali lagi juga di 2025 ini kita juga menunggu ini masih semua masih magic number kita masih menunggu hasil dari rencana aksi KKI dan National Ocean Assessment dalam membuat baseline dari situlah kita nanti akan update dan kenapa kita berikan angka 35 konon salah satu fitur negara maritim itu adalah bahwa sharing economy dari dunia kemaritiman di atas 30% dan ini semua sampai dengan 25 ini mencoba mengembangkan juga indeks-indeks yang bisa diukur kalau tidak ada indeks ya percuma saja kita bisa mengatakan macam-macam kita kembali menjadi jargon nah disinilah sebetulnya Mas Budiawan Ibu Moderator ini sebetulnya apa ya keinginan kami untuk sesegera mungkin ini berpembagi kepada teman-teman untuk dikuatkan disempurnakan terutama yang tadi itu bahwa ini ada beberapa yang memang kami terus terang kalau di kebanyakan orang laut ya tapi terkait dengan masalah IPTEC masalah kini misalnya 4.0 dan sebagainya atau mungkin terkait dengan teknologi-teknologi yang barangkali apa kelautan masa kini kita masih juga perlu mendapat penguatan-penguatan dan lain-lain halnya juga harapannya kita mendahului kita memetakkan dulu peta alurnya kita serahkan kepada Bapak supaya untuk karena kita yang sampai mali kembali menjadi tidak imbang antara pembangunan pembangunan darat dan lalu kan kita konsepnya tanah air ya tanah dan air artinya hanya kita yang punya konsep itu artinya bahwa kita imbang tadi itu jadi sama panjang menimbang sama berat menilai di atas sepatut itu dan untuk itu terakhir di kegiatan 2022 ini mudah-mudahan konsum tadi mulai indikator yang paling jauh dampak program inisiatif indikatornya bisa katakanlah ya kalau tidak 100% ya 80% gitu ya sudah bisa kita rangkum kita siap dan bisa kita komunikasi mulai komunikasikan dengan stakeholder lain supaya tidak hanya pemerintah yang membawa tidak hanya menpo yang membawa tetapi urusan kemarin ini adalah urusan sebetulnya urusan bangsa gitu ya mumpung mumpung Pak Cokowi juga masih konsen sampai dengan 2024 paling tidak dia juga ayo konsep pokok pemikiran tentang maritim jangka panjang ini tumpahkan tumpahkan ini legacy sebetulnya gitu ya legacy bahwa 10 tahun kita menggelap apa menggagas poros maritim tentu harus ada lah konsepnya gitu ya nah seperti itu dan mumpung DPR sendiri sudah mulai terinform dan DPR juga mulai juga mencoba membuat koridor selain tidak pernah DPR membuat koridor untuk bagaimana mengusung ke pembangunan kemarin ini menjadi mainstream 20 tahun akan datang nah untuk itu sebetulnya mendang teman-teman juga nanti kembali sesampan sehaluan kita bilang ya duduk berada lutut bersentuh bau sama-sama ayo kita kuatkan kita sempurnakan konsep ini melalui kami menggagas ada sebuah kongres lah kongres yang sudah lama terlupakan baru sekali digelar tahun tidak ada lagi mungkin ada satu lagi yang benua maritim itu pernah ada benua maritim tetapi mungkin tapi tidak secara eksplisit mengatakan inilah kongres maritim meneruskan kongres yang sebelumnya tidak tetap tidak ada disitu ada yang kemudian melahirkan sebuah konsep tentang mahamaritim dan itu kita aduk tapi untuk menyiapkan haluan pembangunan lagi 100 tahun Indonesia Merdeka angka kata kami berharap bisa menggilar sebuah kongres lagi tentu dibantu dibantu dengan teman-teman kemudian kita juga ingin menggelar bulan literasi maritim karena tidak hanya perencanaan yang harus kuat tetapi kita harus menyiapkan aktor-aktor ini seperti tadi indeks literasi itu rendah apalagi kalau kita menyebutkan osian literasi indeks literasi maritim semakin lemah semakin terkikis gitu ya kita tidak milenial tidak lagi mungkin banyak yang tahu terkait dengan masalah laut asiknya kita main di laut sampai dulu ada yang jangan lupa daratan saking asiknya itu nah untuk itulah kita menggelar ayo kita ramekan ayo kita rayakan bisa pakai bedah buku atau diskusi apa saja atau open apa namanya open house jurusan-jurusan kemaritiman apa saja atau mungkin aksi ya aksi bersih pantai segala macam intinya memperkenalkan bahwa kita punya setelah kita kandangi juanda 57 setelah kita apa namanya kita deklarasi juanda kita kotakin laut nusantara itu akhirnya kita punya 70% air 30% daratan terus mau diapain kalau ini semakin ditinggalkan padahal disitulah konon dunia mengatakan masa depan umat manusia itu tergantung dari laut bumi ini 70% air 30% darat Indonesia miniatur dunia 70% air 30% darat dan kita merupakan pusat pertemuan segera mulai dari kerak bumi sampai atmosfer gitu nah untuk itu kami berharap di acara ini kita bisa sharing kita bisa saling kenal yang nantinya kita sama-sama mengusung kita mengusung 70% yang kita mau kita apakan gitu ya nah konsep tentang adidaya tadi sudah saya sampaikan tentu ini subjek to be discuss gitu ya masih perlu diskus yang banyak untuk sampai mana kita akan mengatakan bahwa kita punya konsep seperti apa sebetulnya pus Indonesia sebagai pusat peradaban atau pusat poros itu akan kita wujudkan nah sekali lagi bahwa masalah penghormatan kemarinan itu kan bukan hanya masalah ekonomi tetapi saya menyesitasi sebuah apa ya patah dari Tuhan Guru yang menciptakan Purindang 12 bahwa disitu disebutkan di pasal 1 orang siapa yang mengenal Tuhan maka dia mengenal diri kita maka dia sudah mengenal Tuhan yang bahri bahri jadi memang laut ini mustinya menjadi pusat inovasi buat kita semua kurang lebih itu mudah-mudahan bisa ditangkap ya apa yang saya sampaikan tentu masih banyak istilahnya masih jauh panggang dari api ya masih banyak yang harus kita kita sempurnakan kita perkuat mudah-mudahan nanti setelah ini kami juga minta masukkan minta tanggapan dari Prof Adi dan Prof Widodo untuk penguatan ini dan kira-kira di depan seperti apa yang harus kita usung dan bagaimana kita harus mengusungnya supaya ini betul-betul menjadi muatan utama mainstreaming daripada undang-undang pembangunan nasional kita dua tahun terkepatan kurang lebih terima kasih terima kasih luar biasa bagaimana sekian banyak indikator ya indikator ya ya sama kalau saya di kesehatan itu sama juga ini indikator-indikatornya luar biasa yang harus kita capai ada 76 indikator kalau di kemarin dan 3 strategi kita masih sementara bisa nambah boleh nambah boleh nambah itu pencapaian seperti apa sekarang itu sebenarnya PR-nya juga luar biasa kita harus memperkenalkan untuk kebijakan untuk langkah selanjutnya baik ini Mas Ram siap untuk ditanggap untuk baterinya ini dari mungkin apa penguji penguji Mas Ram S3 Mas Ram ini S3-nya di Marine Remote Sensing tentang Jokmatika ITS tahun 2014 penguji saya dari sini salah satunya penguji saya dari sini ya ya Pak Ustain Prof ya beda lagi yang tanda tangan hijasa Prof Adi baik untuk penanggap pertama yaitu Prof Adi Prof 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 Insinyur Adi Suprianto MC perkenalkan beliau tentunya wakil rektor satu ITS yang alumni ITB juga ini alumni ITB perkenalkan saya membaca CV-nya yang singkatnya jadi Mas Prof Adi lulus ITB tahun 1988 berarti adik kelas saya ini Prof saya Prof tapi 81 2021 S2 elektro ITB dan 2001 S3 elektro universitas S5 pertama tentu nanti ditanggapi oleh Prof Adi kemudian yang kedua adalah penanggap dua istilah dari Dr. Ingi Widodo Setio Pranowo SDMSI beliau peneliti ahli utama bidang oseanografi terapan dan manajemen pesisir pusat riset iklim dan atmosfer badan riset dan inovasi nasional untuk penanggap kedua yaitu dari Dr. Ingi Widodo Setio Pranowo SDMSI kami persilakan mungkin nanti kalau tadi ada empat poin utama dari Prof Adi silakan Mas Widodo silakan terima kasih saya senang sekali ini berada di para guru-guru besar jadi saya juga ikut belajar terkait dengan tadi banyak sekali Om Ram saya mempunyai panggilan sayangnya Om Ram jadi Om Ram banyak begitu banyak memberikan pengetahuan begitu banyak memberikan pencerahan jadi kalau kemudian Om Ram tadi mengajak terkait dengan literasi budaya maka saya juga akan menelaah berdasarkan budaya Jawa budaya Jawa jadi kalau misalnya kita lihat mengapa Om Ram begitu leluasa menyampaikan konsepsi haluan maritim 2045 karena Om Ram ini tanggal lahirnya kalau tidak salah 10 Februari tahun 1961 ya Om betul Om Om Ram ini lahirnya di Jumat Pahing betul ya Om Ram ya siap Om Ram ini kalau menurut Primbon Jawa Primbon Jawa ini sebetulnya adalah kumpulan dari hasil observation long term observation jadi Primbon ini sebetulnya jurnal berdasarkan ilmu titen observation jadi kalau Om Ram ini memiliki lewatak lakuning serengengi jadi seperti matahari sehingga beliau tadi dengan mudah bisa memberikan pencerahan memberikan pencerahan memberikan wawasan kepada kita semua karena memang Om Ram ini memiliki ilmu yang seluas samudera jadi mirip kayak Nabi Musa Allah salam Om Ram ini juga memiliki aura yang berwarna merah yang artinya melambangkan kejujuran jadi ini merupakan modal kewibawaan beliau sehingga memang sering disebut bahwa yang lahir di Jumat Pahing ini sebagai Satria Wibowo Om Ram ini sangat cocok tepat sebagai Ketua Perumus Tim Konsepsi Haluan Maritim 2045 mengapa karena Om Ram ini memiliki watak sebagai Mantri Sinaroja jadi beliau itu dipercaya mampu melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab ataupun pekerjaan yang diberikan jadi jelas disini bahwa memang ini konsep besar konsepsi Haluan Maritim 2045 ini sangat besar dan cocok memang diamanahkan kepada Om Ram Ram sebagai Ketua Tim Perumus nah yang menarik adalah kalau kita personifikasi negara kesatuan Republik Indonesia itu lahir tahun 1945 bulan Agustus tanggal 17 itu kalau gak salah Jumat lagi sama-sama Jumat jadi Om Ram ini cocok jadi sama-sama Jumat Jumat ini apa Jumat ini adalah simbol dari cakra ajna bumi cakra ini memiliki elemen dasar berupa air air yang sangat luas air yang sangat besar artinya apa samudera 17 Agustus 1945 Masehi itu bertepatan dengan 10 Ramadhan 1364 Hijriah sehingga ini ada konektifitasnya dengan dengan Mekah ini ya jadi air samudera yang besar tadi konektif konektifitasnya dengan air suci gitu dari sini maka akan sangat cocok sekali tadi bahwa banyak sekali indikator banyak sekali ilmu pengetahuan yang dijadikan dasar oleh Om Rameo menyusun berbagai poin-poin-poin yang ada di dalam agenda-agenda tadi jadi kalau kita personifikasi memang Indonesia itu memiliki keperibadian yang aktif yang lincah artinya memiliki resiliensi yang tinggi sehingga bisa dikatakan bahwa Indonesia memiliki berbagai strategi dan taktik sehingga diharapkan Indonesia adalah dipercaya dan dapat diandalkan jadi ini sama dengan personifikasi dari orang-orang yang lahir di Jumat lagi jadi disebutnya sebagai sanggar waringin jadi maknanya adalah ini sudah sejalan tinggal bagaimana bagaimana kita semua dengan diri doa ikhtiar segedat bangsa Indonesia semoga konsepsi haluan maritim 2045 ini benar-benar bisa ditransformasi menjadi aksi nyata sekali lagi menjadi aksi nyata yang strategis aksi nyata yang taktis yang akan kemudian bisa membawa negara kesatuan Republik Indonesia kembali menjadi pusat peradaban maritim dunia kira-kira demikian dari saya selebihnya saya akan masih berguruh kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semua disini terima kasih baik terima kasih mas atas atas tanggapannya luar biasa nyambung ya jadi mungkin sangat singkat sekali tanggapan dari mas ini aksi nyatanya yang harus kita perlukan dan tadi didukung oleh tanggapan dari Prof. Adi tentang beberapa poin baseline ini yang akan menjadi dasar untuk aksi nyata ke depannya baik dari mungkin dari terima kasih Terima kasih.